Bo, Kak Kang, Boki, jangan tinggi hati ya. Hah? Dollar dong, dollar dong. Tengah su? Timnas Indonesia U19 menjalani pemusatan latihan TC untuk mentas di kualifikasi Piala Asia U22-2023. Dalam TC itu, pelati Timnas Indonesia U19, Shin Tae-yong, menegur para pemain yang gugup dalam latihan. Selain itu, juru taktik asal Korea Selatan itu pun memberi nasihat kepada tiga pemain kunci Timnas Indonesia U19, yaitu Kakang Rudianto, Hoki Caraka, dan Ronaldo Kwate. Timnas Indonesia U19 menjalani TC sejak Kamis 25 Agustus 2022. Para pemain pun melahap menu latihan yang disiapkan Shin Tae-yong dan jajaran tim pelati. Usai latihan, Shin Tae-yong terlihat memarahi para pemainnya karena masih grogi dan tidak percaya diri. Pelati berusia 52 tahun itu ingin Garuda Nusantara tetap bekerja keras dan mengorbankan diri meski dalam latihan. Jangan grogi di saat latihan. Lain kali, saat latihan, harus lebih percaya diri. Dari hari pertama, saya sudah tegaskan, kalau di dalam lapangan, harus kerja keras, kalian harus mengorbankan diri agar bisa jadi tim yang lebih tangguh, kata Shin Tae-yong dalam video yang diunggah Youtube PSSI, Minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022. Selain itu, Shin Tae-yong juga memberi peringatan kepada tiga pemain pilarnya, Kakang Rudianto, Hoki Caraca, dan Ronaldo Kuate. Mereka diingatkan agar tidak angkuh dan tetap rendah hati meski sudah menjadi pemain kunci. Kakang, Hoki, jangan tinggi hati, Ronaldo juga jangan tinggi hati, kata Shin Tae-yong, sembari diterjemahkan oleh sang pelati keeper, Yu Jae-hun. Shin Tae-yong belum bisa menilai pemain mana yang layak masuk ke daftar skuad untuk kualifikasi Piala Asia U22-2023. Para pemain dinilai belum optimal mengeluarkan performanya karena gugup. Wajar saja karena TC Timnas Indonesia U19 di Uni cukup banyak nama-nama baru. Oleh sebab itu, Shin Tae-yong akan terus memantau para pemain hingga sepekan ke depan sebelum memutuskan daftar pemain pilihannya. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, like, komen, dan nantikan video kami selanjutnya. Salam olahraga!